OPPO Indonesia hadirkan OPPO A3 Pro VEG di Indonesia dengan spesifikasi yang tergolong menarik. Mengapa menarik? Karena OPPO A3 Pro VEG membawa durabilitas yang tergolong baik. Saya sendiri berpikir tadinya OPPO A3 Pro VEG yang hadir resmi di Indonesia akan sama dengan yang rilis di Tiongkok. Ternyata, OPPO A3 Pro VEG yang dijual di Indonesia mirip dengan OPPO A3 Pro VEG yang ada di India. Lantas, seperti apa OPPO A3 Pro VEG yang rilis di Indonesia? Berikut ini kelebihan dan kekurangan OPPO A3 Pro VEG yang sudah tim gadget mirip rangkuk. Durability menjadi salah satu nilai jual utama yang coba ditawarkan oleh OPPO A3 Pro VEG ini. Ini bukan tentang isapan jempol belaka, pasalnya OPPO A3 Pro VEG telah lolos standar miritel MIL-STD810H. Ponsel yang punya sertifikasi ini menandakan bahwa ponsel sudah lolos tahan banting. Bisa dibilang standar teknologi ini merupakan sebuah penilaian terhadap sebuah produk yang telah lolos uji di lingkungan operasi, pekerjaan, dan medan yang tangguh. Standarisasi ini dikeluarkan oleh salah satu divisi tentara di Amerika Serikat. Standar ini bertujuan untuk membantu memastikan bahwa sebuah perangkat cukup tahan banting digunakan di medan tangguh seperti di medan perang. Ini berarti OPPO A3 Pro VEG termasuk ponsel yang cocok digunakan untuk pengguna yang butuh ponsel tangguh atau pengguna yang kadang sering menjatuhkan ponsel secara tak sengaja. Untuk ketahanan airnya, OPPO A3 Pro VEG sudah disebegali sertifikasi IP54. Sertifikasi ini membuatnya mampu bertahan dari depu dan juga percikan air. Selain itu, terdapat juga fitur splash touch agar layar tetap bisa disentuh meski tangan atau layarnya dalam keadaan basah. OPPO A3 Pro VEG memiliki desain bodi yang menawan dan kokoh untuk kelas harganya. Ketebalannya yang hanya 7,7mm dan popot 186 gram membuatnya nyaman dikenggam dan mudah dibawa kemana saja. Rangka tengahnya juga mengkilap dan area kamera persegi panjang memberikan sentuhan elegan. Tersedia dalam dua pilihan warna yang memokau, yakni Moonlight Purple dengan tekstur aliran dinamis dan starry black dengan tekstur white. Dilengkapi dengan anti-drop silkes dengan bantalan di setiap sudut dan desain belakang yang diperkuat, ponsel ini mampu menahan benturan dan jatuh dari ketinggian. Soal desain, OPPO bisa dibilang salah satu brand HP yang jago membuat HP-nya terlihat cantik. Salah satunya adalah OPPO A3 Pro ini yang dibuat dengan desain flat di bagian bodi dan framenya. Hal ini membuatnya akan terasa lebih premium dan nyaman saat digenggam. OPPO A3 Pro VEG hadir dengan tampilan desain modul kamera yang minimalis berbentuk bersegi panjang vertikal. Di dalamnya ada tiga lingkaran dengan dua kamera dan satu LED flash. Warna modul kamera ini senada dengan warna bodi jadi meningkatkan kesan minimalisnya. Selain memiliki ketahanan bodi yang tinggi, OPPO A3 Pro VEG juga dibekali ketahanan baterai yang cukup awet. Kapasitas baterainya ini berada sedikit di atas standar yakni 5100 mAh. Hal ini membuatnya akan mampu bertahan cukup lama bahkan hingga seharian. OPPO A3 Pro VEG ini juga cocok untuk penggunaan jangka panjang. OPPO memberikan jaminan untuk kesehatan baterainya tetap terjaga meski sudah digunakan selama 4 tahun lamanya. Selain itu, fitur fast charging 45W yang siap mengisi daya ponsel dalam waktu singkat. Menurut klaimnya, OPPO A3 Pro VEG mampu mengisi daya hingga 50% dalam waktu 30 menit. OPPO A3 Pro VEG hadir dengan ukuran layar yang cukup luas yakni 6,67 inci. Menerai-nya, desain bezelnya ini cukup tipis untuk HP di kelas harganya. Hanya saja bagian daku tepi bawahnya tetap jadi paling tebal dari sisi lainnya. Dengan desainnya tersebut, HP ini memiliki rasio layar kebadi mencapai 85%. Untuk jenis panel yang digunakan, OPPO A3 Pro VEG masih menggunakan panel IPS LCD. Meski begitu kemampuan dalam menghasilkan warnanya sudah cukup baik, bahkan mencapai 1 miliar warna lebih. Sayangnya, resolusi layar dari OPPO A3 Pro VEG ini hanya terbatas di HD+. Hal ini tentu bakal menjadi catatan yang cukup besar mengingat sang banyak HP di kelasnya sudah menggunakan layar Full HD+. Bahkan, HP lain pun banyak yang sudah menggunakan panel AMOLED. Meski punya beberapa catatan, OPPO A3 Pro VEG ini sudah memiliki refresh rate tinggi 120Hz. Selain itu, ponsel ini juga memiliki kecerahan layar yang sudah cukup baik dengan 1000 nits. OPPO A3 Pro VEG ini juga memiliki chipset dari Mediatek, yakni Dimensity 6300 sebagai sumber tenaganya. Jika dilihat dari spesifikasinya, Dimensity 6300 ini memiliki jeruan yang mirip dengan Dimensity 6080. Di dalamnya terdapat 8 inti CPU, meliputi dari 2 Cortex-A76 dan 6 Cortex-A55. Masing-masing keduanya punya frekuensi 2,4 GHz dan 2 GHz. Chipset ini juga didukung kartu pengolah grafis Mali-G57 MP2. Dengan dukungan jaringan VEG, OPPO A3 Pro VEG menawarkan performa yang gesit. Tapi ini cocok untuk aktivitas seperti multitasking bahkan bermain game casual setiap harinya. Tak perlu khawatir soal baterai, karena ponsel ini diklaim terbilang irit. Kemauan performa yang dihasilkan oleh OPPO A3 Pro VEG ini tak hanya berasal dari jenis chipsetnya. Ada beberapa sektor lain yang juga ikut andil dalam menjaga performa agar tetap stabil. Salah satunya adalah kapasitas memorinya. OPPO A3 Pro hadir dengan menawarkan kapasitas memori yang cukup luas. Untuk RAM-nya terdapat 2 varian yang bisa dipilih, 8 GB berjenis LPDDR4. Menariknya, OPPO menawarkan fitur RAM ekspansi yang cukup luas hingga 8 GB. Sedangkan untuk kapasitas memorinya juga ada 2 varian yakni 128 GB dan 256 GB berjenis UFS 2.2. Untuk sektor kameranya, OPPO A3 Pro VEG sebenarnya tak memiliki spesifikasi yang spesial. Di bagian belakangnya cukup standar, yakni dengan mengandalkan kamera utama 50MP dan kamera deep 2MP. Kamera yang digunakan ini memiliki bukaan f1.7 untuk mendapatkan cahaya maksimal. Ukuran sensornya pun cukup besar, yakni 1 per 2,0 inci. Terdapat juga dukungan PDAF untuk jadi satu-satunya untuk menjaga fokus dan kestabilan saat memotret. Beralih ke bagian depan, OPPO A3 Pro VEG juga memiliki kamera depan yang biasa. Resolusinya sangat minimalis yakni 8 MP dengan perekaman video terbatas di 1080p 30fps. Salah satu kekurangan yang mungkin cukup dipertimbangkan adalah absennya kamera ultrawide. Alih-alih menggunakannya, OPPO A3 Pro VEG justru malah menyematkan kamera deep sebagai pelengkapnya. Padahal kamera ultrawide memiliki fungsi yang jauh lebih jelas. Selain itu, sudah banyak api di kelas serganya yang memiliki kamera ultrawide. Sebagai informasi, kamera ultrawide ini memiliki FOV atau sudut pandang yang lebih luas. Dengan begini Anda bisa memotret frame yang lebih luas seperti pemandangan, alam gedung hingga objek yang lebih banyak. Kekurangan lainnya dari OPPO A3 Pro VEG adalah hanya menggunakan mono speaker. Hal ini membuat pengalaman seperti menonton ataupun bermain game akan jadi terasa kurang memuaskan. Meski begitu, OPPO A3 Pro masih menyediakan fitur yang menarik untuk meningkatkan volumenya hingga 300%. Hal ini membuat suaranya akan jauh lebih lantang dibandingkan dengan hanya sampai 100%. Kekurangan lainnya dari OPPO A3 Pro VEG adalah detail pada spesifikasi layarnya, terutama resolusi yang masih HD+. Ingat, hape ini berada di rentang harga 3,9 jutaan. Di harga ini, standar untuk resolusi layar adalah Full HD+. Bahkan di kelas harga yang lebih murah pun sudah banyak yang menggunakan resolusi Full HD+. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi sementara peterbaru dari Gadgetme.